Intro Hari ini aku pengen Shopee haul lagi Kali ini barang yang aku mau review yaitu tote bag Dan aku udah ada sekitar 5 tote bag gitu disini Oke kalau gitu kita langsung mulai aja Nah jadi ini dia paketnya baru banget tadi datang Dan aku langsung bikin video ini Kemarin tuh aku kayak nyari-nyari tote bag yang lumayan gede gitu ya Untuk bawa-bawa barang gitu Dan kayaknya ini tuh cocok untuk kalian yang lagi sekolah ataupun kuliah Ini bisa jadi rekomendasi juga Jadi aku beli tote bagnya ini tuh di 3 toko gitu ya Jadi beda-beda nanti aku bakalan tulisin linknya seperti biasa Dan yang pertama mau aku bahas yaitu tote bag yang bahannya tuh kayak canvas gitu Oke yang pertama tote bagnya tuh yang kayak gini bentuknya Dan aslinya tuh dia kayak gini ya Nah ini ukurannya lumayan lah menurut aku lumayan agak gede gitu Cuman dia emang agak lebar ke samping Dan ini gak ada rest lightingnya ya Jadi cuman ada ini nih velcro-nya aja Terus isinya muat banyak banget barang Ini bisa buat shopping juga Kalau kalian gak mau pake tas plastik Nah untuk detailnya sendiri ini printannya kayak gini ya Gambarnya Terus ini bahannya dia emang bahan canvas Tapi bukan canvas yang lemes gitu Ini agak kaku gitu Cuman di dalamnya dia emang bahannya kayaknya anti air gitu Tuh Si bahan dalamnya jadi aman Nah ini untuk tote bag yang pertama Kalau dipake tuh dia kurang lebih kayak gini Menurut aku ini masih lucu gitu ya Dan ini bisa banget kalau kalian mau pake buat sekolah Terus buat shopping bag juga bisa Nah yang kedua juga sama Aku beli yang modelnya tote bag agak gede gitu Dan ini harganya juga murah-murah gitu ya Kayak kemarin belinya tuh hampir di bawah 10 ribuan Nah untuk yang kedua ini dia aslinya kayak gini Jadi kayak gambar beruang gitu Kalau bahannya sih kurang lebih sama ya Sama yang tadi Cuman aku lebih suka ini talinya Karena kalau yang ini tuh talinya apa ya Dia agak tipis gitu loh Kalau yang ini dia agak tebel Dan aku juga suka warnanya Kayaknya hari ini aku banyak beli warna coklat gitu Ini detail gambarnya kayak gini Nah terus isinya juga dia muat lumayan banyak gitu ya Terus ini juga bisa dijadiin shopping bag Dia gak pake resleting sama pake velcro juga Dan ini yang kedua gemes banget Aku suka banget sama gambarnya teddy bear gitu Warna coklat Dan kalau dipake dia kayak gini Nah yang ketiga ini dia bukan tipe tote bag yang gede-gede kayak tadi ya Dia sebenernya kayak mini gitu Cuman ternyata pas dateng dia kayak gini Ini bahannya menurut aku lumayan agak tipis ya dibandingkan yang tadi Ini dia ada talinya juga Ini kecil banget Dan kayaknya ini cocok banget buat kalian yang suka bawa bekal ke sekolah Nah ini bisa jadi kayak tas bekal gitu Tuh Isinya kurang lebih kayak gini dalemnya Dia sama pake velcro juga Dan ini kemarin aku beli harganya murah banget Terus dia detail gambarnya kayak gini Lucu banget Nah untuk yang ini emang dia bukan tote bag yang gede ya Dia kayak tas kecil gitu Dia juga bisa dipake kalo kalian mau pake buat selempang kayak gini Masih bisa Ini cocok banget buat kalian yang suka bawa-bawa barang Atau bawa bekal gitu ke sekolah Nah untuk di toko kedua ini aku ambil dua tote bag gitu Cuman ini bahannya beda sama yang tadi Kalo yang tadi itu kan lebih ke kanvas Nah yang itu dia lebih ke kulit sintetis Tapi harganya juga murah gitu Nah yang pertama aku ambil yang polosan kayak gini Nah dia kayak gini aslinya Ini bahannya kayak kulit sintetis tapi agak kaku gitu Dan ini gak ada resletingnya ya Jadi dia pake kayak kancing gitu Ini bener-bener yaudah kayak polos aja Dan ini aku ambil warna krem Dia isinya menurut aku sih lumayan luas gitu ya Tuh lumayan banyak gitu Dan ini kayaknya cocok untuk kalian yang masih sekolah atau kuliah gitu Ini bisa untuk dipake buat bawa buku Cuman untuk bawa laptop kayaknya ini gak muat ya Karena dia agak kecil gitu Tapi gak tau kalo laptop yang kecil yang kayak notebook gitu masih masuk Nah dia detailnya kayak gini bahannya Menurut aku ini lumayan rapi gitu ya Untuk harga kemarin beli ini sekitar 16 ribuan Nih detail bahannya dia kayak gini Nah untuk yang selanjutnya ini kayak gini Kalo dipake Ini tuh dia lebih ke panjang ke bawah gitu ya Ini cocok banget buat kalian yang masih kuliah ataupun masih sekolah gitu Masih muat buku Atau kalian juga mau jalan-jalan ini masih bisa dipake Dan ini warnanya bener-bener netral gitu Jadi ke segala outfit juga dia masih masuk Tas yang kedua dia kayak gini Ini gak yang polos-polos banget Dan aslinya dia kayak gini Menurut aku ini lumayan gemes gitu Terus kalo yang ini tuh dia ada resletingnya ya Jadi buat kalian yang pengen ada resletingnya Nah kalian bisa pilih yang ini Untuk isinya sih sama aja Cuman yang ini dia kayak ada lapisan furringnya lagi Kan kalo yang ini enggak nih Nah kalo yang ini dia di dalamnya enggak ada lapisannya lagi ya Langsung gitu Nah kalo disini dia ada lapisannya lagi Dan ini juga sama Kayak muat untuk buku gitu Buku-buku sekolah Dan detailnya dia kayak gini Menurut aku lumayan oke Kalo bahannya sih masih sama aja ya Kayak yang tadi mungkin ini agak sedikit lebih kaku nih Yang warna coklatnya Nah aku suka banget sama yang ini Karena dia kayak ada detailnya gitu Terus ini cocok juga untuk dipake Di segala outfit gitu ya Dan untuk sekolah juga ini enak banget Tuh lucu banget Untuk tote bag yang terakhir ini Dia gambarnya kayak gini Ini tuh adalah tote bag yang sebenernya aku cari Kemarin tuh yang agak gede gitu Dan aslinya dia kayak gini Ini bahannya juga sama Kayak kulit sintetis gitu Dan ini bener-bener gede gitu ya Muat banyak barang gitu Terus juga dia ada resletingnya Dan ini isinya bener-bener gede ya Tuh dia muat lumayan banyak Dan ada furingnya lagi Ini untuk detailnya Dia kayak gini Detail bahannya Nah ini untuk talinya juga kayak gini Ini menurut aku lumayan worth it ya Untuk harga Kemarin aku beli kan 19.900 Sekitar 20 ribuan Aku gak nyangka dia bakalan kayak gini Lucu banget Terakhir ini aku bener-bener suka banget ya Dia gak kayak kelihatan harga 20 ribuan gitu Ini juga bisa kalian Pakai buat sekolah Kuliah Ataupun kalian yang kerja nih Butuh bawa banyak barang nih Ini muat banyak Terus juga warna coklat yang aku pilih Ini netral gitu ya Dan kayaknya itu aja Review belanjaan aku Di Shopee kemarin Sebenernya aku cuma nyari Satu tote bag yang itu aja Tapi pas liat-liat lagi Kayak ada beberapa yang lucu Jadi aku ambil juga Dan ini tuh cocok banget Buat kalian yang lagi cari tas Untuk kuliah Atau untuk sekolah gitu Atau untuk kalian yang kerja Dan banyak bawa barang itu Dan ini juga harganya murah-murah banget Nanti aku bakalan tulisin linknya di bawah Untuk produknya Oke itu aja video aku hari ini Makasih yang udah nonton Makasih yang udah subscribe Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya